Di video ini, gue pengen jelasin gimana cara main game ini. Oh iya, sebelum itu gue minta maaf buat orang yang gak bisa download game ini, karena ternyata game ini masih tersedia di beberapa negara aja. Jadi mohon bersabar para penonton, karena game ini juga dirilis baru bulan lalu. Oke lanjut, jadi ada subscriber gue yang bingung cara mainnya gimana. Wajar aja sih ada yang nanya gitu, karena game ini gak ada petunjuk cara mainnya gimana. Jadi aku juga bakal jawab sepengetahuanku aja, ya gas ya. Oke kita langsung ke match aja. Ini adalah peta tempat kita terjun. Kita bisa milih mau terjun dimana. Disini kelihatan juga player lain pada turun dimana. Aku pengen coba turun di gurun pasir disini. Seperti game battle royale biasa, kita harus cari persediaan senjata, amunisi, pengobatan, dan armor. Kalau udah ketemu senjata, kamu bisa langsung lihat warna amunisi yang dia pakai. Jadi, kalau kamu kehabisan amunisi tanggal cari aja warna yang sesuai dengan tambakan kamu. Aku juga suka buat koleksi bom. Karena cukup membantu kalau kita kehabisan peluru. Ngelemparin bomnya cukup dengan diarahin aja kemana kita akan lempar. Disini aku nemu peluru kuning. Aku gak mau sia-siain peluru, karena pelurunya cepat habis. Dan enaknya di game ini, kita gak perlu takut kalau bawa banyak persediaan. Armor dan helm disini juga punya beberapa level. Abu-abu level 1, miru level 2, pin level 3, dan gold level 4. Aku masih belum tahu senjata apa yang bagus di game ini. Kalau kamu tahu, coba spill di kolom komentar. Oh iya, sampai lupa jelasin. Warna hijau disini adalah darah kita. Dan yang atas itu, armor kita. Jadi selama kita punya armor, kita kayak punya nyawa cadangan. Jangan lupa buat melihatin bagian ini, karena cukup membantu kita buat bertahan sampai akhir. Kalau bisa, lengkapin aja armornya. Biar kita gak gampang mati pas ketemu musuh. Pas banget ini armorku habis, dan aku nemu alat untuk benerin armor kita. Itu orang pasti bakal nyamperin kita, jadi jangan lupa cek persediaanmu. Sebenarnya ada satu alat lagi, yang bisa untuk upgrade senjata kita, bentuknya kayak gini. Cuma di match ini, aku gak ketemu, karena alat itu cukup langka menurutku. Ini adalah alat yang kubilang tadi. Bisa upgrade senjata kita biar lebih kuat damaginya. Nah ini senjata musuh udah level 1, coba kita upgrade levelnya. Pakai alat ini, super langka sih menurutku. Kita bisa upgrade senjata kita sampai level maksimal. Segitu dulu video dari aku. Aku berharap game ini segera bisa main bareng teman, dan ada fitur untuk cat di global. Menurutku sih, game ini potensi banget untuk berkembang, apalagi buatan Traitor Stumble. Subscribe!